Sumber daya alam kalau tidak diatur dengan baik dapat mengancam kelestarian terumbu karang serta sumber-sumber ikan yang ada di daerah perairan di Kalimantan Selatan. Hal tersebut merupakan salah satu latar belakang dalam pembuatan raporda pengelola sumber daya perikanan dan kelautan yang merupakan inisiatif dari Komisi 2 DPRD Kalasol. Kedua memang kondisi sumber daya kita, kalau tidak kita atur dengan baik maka akan terancam. Terumbu karang kita mulai rusak, jadi sumber-sumber berikanan ini kalau tidak kita berayakan dan melibatkan masyarakat maka kemungkinan besar kita akan menurut sekali untuk sumber berikanan kita. Jadi, karena dasarnya pengelolaan sumber daya ini adalah bagaimana sumber daya kita berkira-kira dan terus sempangkan. Selain itu perhatian dan kepedulian DPRD Kalasol terhadap pembangunan di bidang perikanan saat diperlukan dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan, baik tangkap maupun dalam meningkatkan hasil perikanan budidaya yang merupakan aset daerah yang sangat berharga. Apalagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung Raperda mendukung pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di daerah ini.